Tentu sangat berat, sangat berat, tapi biarlah apa yang Tuhan berikan hari lepas hari, kita syukur di kerja. Armati kalau saudara lihat ke belakang, saudara akan berkonggung-konggung, misalkan saya melewati masa itu sesusah. Padahal waktu itu kita pikirkan, tidak mungkin, tapi setelah lewat beberapa tahun, dan hukumlah, kok bisa? Itu semua keadaan, tidak mudah. Nah, kita buka pemerintah Tuhan untuk dapatkan makin-makin pasal 6, ayat 11-13. Demikian Firman Tuhan Kemudian datanglah Malekat Tuhan dan duduk di bawah uang papanan diri di Ofra. Kepunyaan diwa, seorang abis dari itu. Sedangkan diwa, anaknya menjiri dikandung dalam tempat kemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang di dia. Malekat Tuhan mendapatkan diri kepada dia dan berkuat kepada dia dan berkuat kepada dia. Tuhan menyertai kau, yang pahlawan yang anda berani. Jawab di dia untuk mendapatkan, ah Tuhan ku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa seluanya itu menipat kami? Dimanakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang diciptakan oleh orang Tuhan dan yang boyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntut kita keluar dari mesir, tetapi sekarang Tuhan membuat kami dan menyerahkan kami di dalam tempat orang di dia. Saudara, waktu itu Gideon sedang diri gantung, tapi di tempat yang tersembunyi. Karena waktu itu bangsa Israel selalu disesatkan oleh orang India. Bangsa Israel yang dikatakan mereka di Dekatakan. Tapi begitu waktu makan-kanen mereka datang, mereka ambil semua hasil panennya dan yang belum makan itu dirusak. Kalau pagi, itu mereka ambilin semuanya, dan yang belum jadi, itu lulusan. Jadi bangsa itu tidak kebagian. Mereka nangan, tidak terbarat nanti beberapa bulan kemudian mereka aneh dan makan. Waktu itu gantung ya. Dan mereka tidak pernah dibatian. Dan, terus ini gerombolak-gerombolan orang mereka kesal. Tidak akan seperti itu. Bahkan Gideon, ketika dia menggiringkan kumpang dia di tempat tersebut. Karena kalau mereka tahu, mereka akan diambil. Masa mereka tentunya gantungnya itu, pengiringnya itu diangkat. Dan ini membuat Gideon dan orang Israel susah. Nah, Tuhan mau mengalirkan Gideon untuk menjadi pemimpin Israel. Tuhan, sebagai hati, tidak akan memiliki pisan. Nah, mereka kandangan, mereka kandangan, dikatakan di NM12 ini. Tuhan menyertai kau, ya pahlawan yang gagah berani. Mereka kandangan kepada Gideon bilang, Tuhan menyertai kau. Pahlawan yang gagah berani. Kenyataannya bagaimana sebagai pahlawan yang gagah berani. Kira-kira lagi ngumpet. Gideon. Gideon. Itu yang pertama. Kedua, Tuhan menyertai. Apa mungkinnya? Kami akan dengar cerita bahwa orang yang memang ditukung Tuhan Tuhan dan Mesir. Tapi sekarang, ternyata-ternyata. Orang ini dia menjajah kami. Ternyata yang ada warna yang harus diatakan. Apapun juga Tuhan mengerpai. Bukan saya dalam hidup itu karena kita berbanyakan kepada Tuhan. Ternyata kita akan rasa sukar untuk mendapatkan kuat. Untuk keluarga anak-anak. Tuhan bertanya, gimana? Kemana berorongan Tuhan? Mana mengerpakan? Gideon juga keperbanyakan seperti itu. Saudara-saudara, itu yang terjadi. Bagaimana Tuhan menjuruh Gideon. Dia mau merangkat. Karena Gideon sudah meminta bukti dan meminta bukti. Salah satunya dia ada sepatut kulit. Dia minta. Kulit ini pagi hari tidak berakhir. Tapi sekitarnya berakhir, berkubut. Tuhan sudah meminta bukti hari tapi kurang yakin. Gideon balik sekarang sekitarnya cerih tapi kulit ini basah. Dan karena Tuhan sudah meminta bukti hari tadi Gideon. Gideon pergi membawa bangsa sel. Tuhan sudah meminta bukti hari ini. Dia undang semua bangsa sel. Tuhan itu berperanau dia. Dan mereka berkubut. Tapi dari sekian banyak, kebanyakan. Padahal pasukan orang dunia itu sangat banyak. Dan orang saya itu kurang kalah banyak dari bangsa dunia. Tapi apa yang dia ingin membawa kebanyakan. Makanya di seluruh yang masih ada urusan yang baru nikah. Yang orang boleh sakit. Yang anak-anak yang istri korlulahir. Tidak usah perangkat. Pulang-pulang. Sebagian pulang. Kujur masih banyak. Tuh. Usul lebih banyak sangat banyak. Tidak usah perangkat. Selalu dia menang. Akhirnya dia bilang. Sudah menjadi ini. Nanti kalau ada orang di tempat istirahat. Ada binuk. Kalau ada orang yang binuk, nyangkan seperti anjing, buncilan. Dan ada orang yang sejuk. Tidak pakai tangan, bunuh. Itu jadi. Tata kata ada orang-orang yang binuk. Tidak seperti anjing, buncilan. Ya itu berarti orang yang sepertinya orang tak sauce sekali-sertinya. Hanya 300 orang Dan musuhnya begitu banyak Sampai sebagainya banyak yang ikut pun Masih kalah banyak dengan orang ini Sekarang orang ini 300 Dan Salah kurangnya aneh Ya Suruh bawa Angkobor Bawa senang kekumpayan Memang bawa pedang Tapi hanya terlihat Pertahui kekumpayan Dan angkat kobor Bawa senang kekumpayan Gak hanya berangkat Kenapa Busuh bisa tarang-tarang Semua mereka sudah dengar berita-berita Mereka akan diserahkan Mereka tahu Mereka tidak banyak Dan tidak mencati pun takut Dan sebenarnya biasanya Itu seperti satu kopi Jadi kalau orang pegang satu obor Itu satu kopi Mungkin bisa lima puluh atau seratus orang Ya Atau mungkin Saya kata udah berapa orang Jadi satu obor itu satu kopi Jadi kalau 300 obor Kira-kira berapa kopi Mereka musuh ini matuh Mereka tidak panjang Banyak makanya Akhirnya Kala kata-kata bawa pedang Itu adalah mereka samimu Karena dalam kotak mereka Itu adalah musuh yang mereka samimu Dan Tuhan yang membuat cuci-cac Bangsa mitian Kalah Ada dua raja Yang seharusnya tidak banyak Itu kabur Dan akhirnya Kan belum semua orang Israel yang ikut Jadi kita tolong Orang Efraim itu Karena lari dengan Pak Breda Untuk tangkap Nah raja itu tetap Nah setelah raja itu tetap Mereka Dapatkan Gideon Mereka marah pada Gideon Gimana sih Komporo buat agak-agak kami Ya setelah Gideon sudah berbuat baik Untuk menangin dunia Dan dunia Putar kaksir Tapi Secara yang mana diopening Bukan keadaan Bukan keadaan Bukan keadaan Bukan keadaan Bukan keadaan Keras Sudah berbuat Sekarang lain Tapi Diopening Di titik Karena Sakit 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 kan di sini Ya Sakit Sakit Gideon Keadaan seperti ini Sudah berlaku Kari Baik Masih Baik Lu gak Kari Kari Jatuh Jatuh Orang Ya Wadah Kalau diajak Ini Perintah Tiga ratus Masih Kami 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 Perang Kami Kami Perang Kami Perang Perang Kami Lebih Kami 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 Pen pointed Perang Perang Perawat Ya Tapi Tuhan Kami Ad bye Hebat, aku lebih hebat dari karena kamu, tapi belum selesai perang atau belum disana kerajaan Kamu lebih hebat Dan kita berada di dalam, mereka berada di dalam, mereka berada di dalam, mereka berada di dalam, mereka berada di dalam. Saudara, kadang-kadang dalam diri kita seperti itu. Banyak hal yang kita sedang terbaik dan kita bekerja keras, tapi dari karena kita cemokok. Mungkin istri lah yang cemokok kita, mungkin saudara, mungkin wakil, mungkin teman dekat. Tapi Tuhan mengingatkan bahwa dia menyertai. Jadi malam ini saya tidak tahu perumulan saudara apa. Ya, mungkin dalam kesehatan, dalam kewarnaan, dalam tanaman sejahtera, dalam pasangan, tetap sedang. Tapi ingat, Tuhan menyertai. Masa sesulit ataupun juga, Tuhan menyertai. Kadang-kadang kita bertanya sedikit. Kalau Tuhan menyertai, tak mungkin kalau kami mengalami hamran seperti itu. Itu mempunyai kita. Yang kita tahu adalah, kalau Tuhan menyertai, walaupun tidur sudah pada dengan sembuh. Paling tidak. Kalau Tuhan menyertai, istri wabibah uang berada, sudah pada. Kalau Tuhan menyertai, saya membeli kedatangan, sudah pada. Kalau Tuhan menyertai, sudah menyertai. Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Nah, setelah seorang sendel di bumatu, sudah ngomong ya. Seorang tangan tanya dari buburu-bu. Kenapa sih kita disuntik? ya kan? ya kan? kita disuti campak dan bubela supaya tidak sakit karena sakit campak atau sakit bubela karena itu berbahaya tapi ibu gurunya biasanya lagi kalau kan habis itu bilang daripada ibu dicampak ibu lebih perih kalau dicampak sudah dicampak sudah dicampak tidak diberat sudah dicampak tidak diberat lebih perih saya tidak tahu apakah saudara saat ini dicampakkan atau tidak tapi yang pasti Tuhan benar baik amin ya bisa tidak diberatkan tidak diberatkan tidak diberatkan tidak diberatkan selamat menikmati selamat menikmati